Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fails Lifestyle Dalam satu artikel, satu pengakuan dari Tun Mahathir yang pasti mengejutkan ramai Satu artikel dari Sinar Harian yang bertajuk Sedia kongsi idea Tun Mahathir dakwa tiada Perdana Menteri selepas beliau tampil Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad bersedia berkongsi idea dengan setiap Perdana Menteri selepas pentadbirannya Namun mendakwa, tiada siapa yang tampil menemuinya Malah menurutnya, ada seorang penggantinya tidak pernah bertanya pendapatnya sejurus mengetuai kerajaan Dalam artikel ini, saya dulu ingat bila Abdullah Tun Abdullah Ahmad Badawi Jadi Perdana Menteri, dia hendak tanya saya, tetapi tidak pernah tanya Najib, Datuk Seri Najib Razab, pula saya cakap Dekat dia, tak payahlah bagi duit Dia kata, cash is king, tak mahu dengar Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim pula Dia ada story untold katanya ketika sidang media Bicara, bangsa tanah aku dulu, kini kehadapan pada Sabtu Dr. Mahathir yang juga pengurusi proklamasi orang Melayu berkata Beliau mampu menyumbangkan idea dan kaedah sahaja Katanya, pelaksanaannya perlu dibuat oleh kerajaan sendiri Kerana tidak guna jika idea diberikan Namun kerajaan tidak tahu cara yang betul untuk menggerakkannya Saya mempunyai pengalaman selama 80 tahun, politik Jadi saya boleh sumbangkan idea jika ada yang sudi tahu Bagaimanapun, Dr. Mahathir menegaskan Jika orang Melayu mahu nasib mereka terus terbela Kerajaan wajar ditukar pada pilihan raya negeri PRN nanti Berikutan itu, beliau juga menggesa rakyat tidak memilih pemimpin Yang tidak tahu dan selesaikan masalah ekonomi, politik dan sosial mereka Pilihlah pemimpin yang boleh selesaikan masalah Bukan yang setiap hari memberi ucapan sahaja Tetapi tiada tindakan diambil Sekarang masalah ini dihadapi oleh orang Melayu Dan cuma orang Melayu sahaja boleh selesaikan jelasnya Satu kejutan dari Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Itu Tun Mahathir yang tampil dengan satu artikel yang panas ini Merujuk kepada Sinar Harian Sedia kongsi idea Tun Mahathir dakwa Tiada Perdana Menteri selepas beliau tampil Ini kejutan juga kepada bekas Perdana Menteri yang lain Datuk Seri Najib Razak dan juga Tun Abdullah Ahmad Badawi Tuan-tuan dan papan, teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Sebab subscribe itu percuma Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Satu lagi kejutan besar dari Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang pasti mengejutkan ramai Terutamanya kepada kepimpinan Perikatan Nasional Dalam satu artikel dari Malaysia Kini Anwar mahu pengkhianat diterajang keluar dari Selangor Pemimpin kedua-dua parti gabungan Kerajaan Perpaduan Bertekad untuk menolak pengkhianat Termasuk menamatkan karya politik mereka Khususnya pada pilihan raya negeri PRN di Selangor Ogos Ikrar tersebut disuarakan ketika majlis pelancaran Jentera Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Peringkat Negeri Selangor Meskipun tidak menamakan pemimpin terbabit Pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim Dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali dan pengurusi barisan nasional Bekas pengurusi barisan nasional Selangor Noh Omar Yang hianat kita terajang keluar Saya nak bagitahu Kalau ada muka pengkhianat Terajang dengan laju-laju Wow Ini satu kejutan besar dari Perdana Menteri Dalam artikel ini dari Malaysia Kini Dalam PRN Selangor Pastikan pengkhianat ini dimatikan politiknya Diroboh rumahnya Dikaut tanah Dan dicampak ke laut Ini baru erti budaya Melayu Katanya dengan disambut Sorakan kedua-dua penyokong parti Majlis pelancaran Jentera Pilihan raya itu Turut dihadiri Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari Dan pengurusi UMNO Selangor Megat Zulkairnain Omar Din Serta Barisan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan Buku-buka buku baru Sementara itu Ahmad Zahid dalam ucapannya Berterima kasih kepada Pakatan Harapan Kerana memberi peluang Untuk Barisan Nasional Bertanding di Selangor Dalam ucapannya Ahmad Zahid berkata Antara Barisan Nasional Jentera Barisan Nasional Berazam Akan memastikan kemenangan Gabungan Kerajaan Perpaduan Untuk terus mentadbir Selangor Katanya Meskipun dia dan Anwar Pernah menjadi seteru politik Suatu ketika dahulu Namun kedua-dua gabungan Yang dipimpin mereka kini Telah membuka lembaran baru Yah kami pernah menjadi musuh Apa yang Anwar tak kata pada saya Dan apa yang saya tak kata pada Anwar Itu cerita lama Kita tinggalkannya Dan buka buku baru Pada 29 Julai Kita akan mencalonkan calon kita Saya ingin berterima kasih Kepada Anwar Dan Pakatan Harapan Kerana beri peluang Kepada Barisan Nasional di Selangor Katanya Yang yakin Barisan Nasional Akan Menjadi sebahagian Daripada Kerajaan Selangor Selepas PRN pada 12 Ogos Ahli Parlimen Bagan Datuk juga memuji Pencapaian Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari Yang disifatkan Sebagai pemimpin muda Berkebolehan Dan adil kepada semua kaum Kita perlu Kekalkan pentadbiran Di bawah Amiruddin Beliau telah memajukan Selangor Sementara itu Zahid juga berterima kasih Kepada MCA dan MIC Yang kekal menyokong Kerajaan Perpaduan Walaupun memutuskan Tidak bertanding Pada pilihan raya negeri Kali ini Sumber berita Dari Malaysia kini Yang bertajuk Anwar mahu pengkhianat Diterajang Keluar dari Selangor Apa komen anda Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Terima kasih kerana menonton!